Kami sepagi Basuki Cahaya Purnama menyelesaikan prosedur administratif setelah menyelesaikan hukumannya di rutan Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kebebasan BTP disambut antusias oleh pendukungnya yang telah menunggu di depan Mako Brimob sejak pagi. Setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama akhirnya bebas dari lembaga pemasyarakatan Cipinang cabang Mako Brimob Kelapa 2 Depok. BTP dijemput oleh putra sulungnya Nikola Sean dan perwakilan dari tim BTP, Kamis pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Andika Dwi Prasetya menjelaskan, proses administratif tidak perlu dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang tempat pendataan BTP sebagai narapidana karena masa tahanan ia jalanin di rutan Mako Brimob. Bahwa pada hari ini tanggal 24 Januari 2019, tepatnya tadi pukul 7.00 sudah dilaksanakan pembebasan narapidana atas nama Basuki Cahaya Purnama. Jadi tadi pagi jam 7, Kepala Bidang Pembinaan saya menyerahkan surat lepas yang saya tanda tangani. Kebebasan BTP pun disambut antusias oleh pendukungnya yang telah menunggu di depan Mako Brimob sejak pagi. Padahal sebelumnya, melalui akun media sosial, BTP mengimbau pendukungnya untuk tidak datang karena khawatir akan menyebabkan kemacetan. Namun harapan untuk melihat BTP keluar Mako Brimob harus pupus. Meski demikian mereka mengaku lega, BTP telah bebas. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat atas bebasnya Basuki Cahaya Purnama dari rutan Mako Brimob. Sebagai Kepala Daerah, Anies mengatakan ia dan jajarannya siap melayani BTP sebagai warga ibu kota. Selamat untuk berkembali dengan keluarga dan kami dari Pantrop BKI Jakarta memilih kewajiban untuk memfasilitasi setiap warga sesuai dengan hak-haknya. Jadi, itu aja. Menurut informasi dari kerabatnya, BTP akan menghabiskan hari-hari pertama pasca bebas bersama keluarga di Jakarta dan Belitung Timur. Sebelum nantinya bertolak untuk berlibur dan memenuhi undangan sebagai pembicara dan konsultan di luar negeri. Bebasnya Basuki Cahaya Purnama menghadirkan sejumlah spekulasi berkaitan dengan efek Ahok terhadap pemenangan calon petahanan di Pilpres 2019. Rekan kami, Budi Adiputro, sempat menanyakan hal ini dengan Ketua Umum Partai Satuan Pembangunan yang juga merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Roma Hurmuzi. Membuat Pak Ahok ada di pinggiran, kenapa justru TKN Jokowi Ma'ruf tidak memanfaatkan kebebasan Ahok untuk mendulang suara, mengkapitalisasi itu sebagai potensi tambahan suara, tambahan dukungan spirit, at least, dan dukungan elektoral bagi Jokowi Ma'ruf. Kita bisa monitor hari ini apalagi ada media sosial, ada dunia maya, kita kan bisa melihat sentimen positif sama negatifnya lebih banyak mana sih kepada paslon ini. Kalau sentimen negatifnya yang lebih banyak muncul, berarti kan di samping kita dapat suara tetapi akan didevisitkan dengan kerugian suara. Mana lebih besar? Nah dari ukuran-ukuran yang secara ilmiah sekarang menggunakan berbagai metode ya, bisa kita lakukan dampak negatifnya itu lebih besar ketimbang dampak positif yang akan tercipta. Apakah bisa diartikan Pak Jokowi akan selamanya menjaga jarak dengan Pak Ahok atau mungkin ya Pak Ahok kita putus pertemanan saja karena mungkin secara hitung-hitungan elektoral Anda lebih banyak kerugian buat saya. Tidak ada kawan dan musuh abadi dalam politik. Jadi saya kira kalau kita berbicara politik sejauh ini Pak Jokowi dengan Pak Ahok juga baik-baik saja kok. Karena Pak Ahok ketika mendapatkan fonis di saat itu juga tidak kemudian mengatang-atai Pak Jokowi atau kemudian merasa tidak puas, saya kok tidak dilindungi dan seterusnya. Dan berkali-kali Pak Jokowi juga menegaskan pada saat itu silahkan hukum melakukan fungsinya. Ya wawancara selengkapnya dengan Ketua Umum Peti Garo Mahur Musi dapat anda saksikan di program Layar Pemilu Terpercaya. Dan di dunia perpolitikan Basuki Cahayapurnama dikenal sebagai politikus kutu loncat mantan Gubernur DKI Jakarta yang beberapa kali pindah partai kembali atau tidak hanya Ahok ke dunia politik masih menjadi misteri. Rekan kami Tiffany Raitama menanyakan hal ini kepada sahabat Ahok yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat dalam program Connected CNN Indonesia pada Rabu malam kemari. Seberapa yakin Pak Pak BTP masuk PDIP? Jadi begini ya, sebetulnya... Ini Bapak sendiri yang yakin atau Pak BTP juga ikut yakin? Bukan, tidak. Dia cerita kepada saya bahwa sebetulnya kedekatan dengan PDIP itu sejak lama. Sejak beliau ada di Beritung, di Beritung Timur. Waktu itu dekat sama Pak Taufik Kimas. Ya, Toh. Sama gitu ya. Sudah sangat tertarik dengan PDIP Pejuangan. Kemudian jadi anggota DPR, jadi Bupati ya. Bersama-sama dengan PDIP Pejuangan juga ya. Dia sangat perlu PDIP Pejuangan. Termasuk juga kedekatan dengan Ibu Megawajus Soekarno Putih juga cukup dekat. Makanya Pak BTP itu perkesempatan waktu itu ada kerjasama ya, sama kita, sama-sama dengan saya untuk kunjungan ke Cina waktu itu. Makanya saya kenal dengan Pak BTP sejak tahun 2006-an ya. Ketika dia baru menjadi Bupati Beritung Timur. Jadi sudah lama sekali dengan PDIP Pejuangan. Dan dia sampaikan bahwa dari semua partai memang ideologinya sama ya, Pancasila ya. Tetapi menurut Pak BTP, PDIP Pejuangan lah yang betul-betul kekeh ya. Yang betul-betul sangat konsisten itu membumikan Pancasila. Sebagai partai nasionalis yang beragama. Semua anggota BTP Pejuangan silahkan ya. Kamu tidak membedakan suku, agama, etnis, latar belakang, semua yang boleh masuk sebagai partai nasionalis. Dan yang paling kekeh untuk menjalankan ideologi ini adalah cuma BTP Pejuangan. Ini menurut Pak Basuki. Termasuk juga ketika di DKI Jakarta ya. Yang paling banyak turun itu adalah BTP Pejuangan. Bahkan ada KDP Pejuangan karena saking semangatnya ada satu atau dua yang terlalu capek akhirnya meninggal dunia. Dan BTP juga tahu itu. Makanya kalau seumpama dia mau masuk politik lagi, dia sebagai anggota biasa. Anggota biasa BTP Pejuangan. Dia tidak mau menjadi pengurus ke apa enggak. Dia tidak berpikir ingin menjadi pejabat publik, tidak. Tapi bagaimana dia bisa membantu pengurus BTP Pejuangan yang di tingkat teranting misalnya begitu ya. Di tingkat kecamatan yang masih kekurangan, bisa berdarumah misalkan. Termasuk juga bisa membantu kader-kader BTP Pejuangan yang membutuhkan bimbingan di dalam merancang APBD yang prorakyat. Kita akan merancang e-budgeting, e-planning begitu ya. Sehingga betul-betul APBD itu benar-benar diarahkan untuk rakyat sambil kita berusaha untuk menekan tingkat korupsi. Sama sekali tidak punya keinginan atau willingness untuk nyalek kah? Atau kan pernah jadi bupati, pernah jadi gubernur gitu. Tidak. Masa itu semua hilang keinginan itu? Tidak. Dia tidak ingin nyalek, dia tidak ingin jadi menteri, dia tidak ingin jadi apa-apa. Tapi bagaimana dia bisa membantu orang lain? Ini harus di politik? Tidak. Oleh sebab itu dalam waktu dekat mungkin beliau akan bekerja. Bekerja? Beliau akan banyak di satu perusahaan begitu ya. Dia bekerja gitu ya. Karena banyak tawaran, dia akan sebagai adalah CEO, ada tawaran, saya mau bekerja. Dia akan membuat BTP Foundation untuk bisa menampung misalkan hasil penjualan buku misalkan. Dia juga akan bikin show, BTP show. Dia mungkin sudah latihan menyanyi gitu kan ya. Dia akan bikin konser misalkan begitu ya. Kemudian yang masuk silahkan kalau mau beramal ya, masuk di BTP Foundation. Baw! 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 Jangan lamanmu! Jangan lamanmu! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton